Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sobat pendengar. Gimana kabarnya nih? Selamat datang di podcast Suara Satria 4 Bidang Pemberian Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa BEMUVN Petran Jakarta. Perkenalkan, nama aku Hegele Sajalaita, dan partner aku, Aku Alia. Dan kali ini kami berdua akan mendampingi diskusi sepanjang podcast episode 4. Tema yang akan kita bahas kali ini sangat relevan dengan kondisi remaja pada saat ini. Yaitu, kesehatan mental remaja, serta tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka dapat mencari dukungan. Tema ini diangkat karena kita semua tahu bahwa kesehatan mental adalah isu yang penting, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa yang seringkali menghadapi berbagai tekanan akademis maupun sosial. Benar banget tuh, Kak Hegele. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat, bukan cuma ada kita berdua di sini, tapi kita juga sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama mungkin kita ada narasumber dari Satgas PPKS sebagai teknik dari Fakultas Kedokteran. Ibu, boleh diperkenalkan mungkin, Ibu? Halo teman-teman, pertanian-teman saya Kalsu. Saya merupakan Satgas baru periode tahun 2024-2026, dan sebagai anggota konseling juga di UBAN-PJ. Nah, Ibu Kalsu ini teman-teman tentunya sangat asli di bidang kesehatan mental ya, sudah terjamin. Dan bersama kita juga ada Kak Matthew, sebagai mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Manusia, BEM-UPMT Teranjakarta periode 2022 dan 2023. Halo Kak Matthew. Halo, Mbak Matthew. Nah, tentunya dengan pengalaman ini juga punya banyak sekali insight soal isu-isu kesehatan mental dari sudut pandang remaja, terutama mahasiswa. Oke, karena kan tadi kita udah sempat perkenalan oleh Bang Matthew dan Ibu Kalsum, mungkin pastinya pembicaraan hari ini tuh bakal seru banget dan menarik. Kita bakal banyak belajar dari pengalaman dan pandangan mereka. Karena tadi kita dengar sendiri bahwa Ibu Kalsum selaku Satgas PPKS terbaru dan Bang Matt selaku mantan Menteri Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa. Oke, keren banget ya. Dan pastinya pembicaraan kita hari ini bakal seru banget. Dan kita bakal banyak belajar dari pengalaman dan pandangan mereka berdua. Sebelum, Mbak, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah isu penting yang sering kali kita abaikan. Meskipun mereka menghadapi banyak tantangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emasional dan psikologis. Dalam artikel yang dilaporkan oleh BBC News Indonesia pada 10 Oktober 2024, beberapa isu yang dibahas mencakup depresi dan kecemasan yang lebih tinggi di kalangan generasi muda. Mereka seringkali mengalami tekanan dari lingkungan akademik maupun sosial. Bahkan, terutama kita ini di kalangan yang semakin kompetitif, misalnya sebagai beban kurikulum, seperti kurikulum merdeka, yang membuat mahasiswa harus menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkal. Turut memperguruk tingkat stress juga nih. Dan seolah belum cukup banyak tekanannya ya, termaja itu juga punya tantangan lain, tantangan sendiri gitu. Nah, contohnya adalah pencarian identitas diri. Banyak banget remaja yang masih merasa bingung ya atau tidak yakin dengan identitas sendiri dan juga tujuan hidup mereka. Ada juga nih tantangan dari ekspektasi gender. Mungkin untuk teman-teman remaja perempuan ada perasaan harus merasa tampil presentable dengan keksandar kecantikan yang sangat tidak sepakat. Atau untuk teman-teman remaja laki-laki mungkin merasa harus selalu terlihat kuat ya dan tidak bisa menunjukkan kelemahannya. Nah, akumulasi dari tantangan-tantangan tadi dan juga tekanan-tekanan dari sosial tentunya bisa menjadi permasalahan kesehatan mental. Mulai dari kecemasan, depresi, perasaan terisolasi, dan juga perfeksionisme yang berlebihan. Nah, mungkin kita langsung masuk ke diskusinya ya, gimana sih faktor-faktor ini bisa berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Mungkin aku agak mau nyinggung sedikit nih. Tadi kan kamu menyinggung tentang laki-laki atau perempuan itu harus perfeksionis. Yang mana itu sebetulnya tidak betul, tidak dibenarkan. Atau biasa kalau di laki-laki disebut toxic masculinity. Benar banget. Oke, karena aku mau coba langsung aja nih Alia. Mau nanya langsung ke Bukasum pertama. Mungkin Ibu disini sebagai akademisi, pandangan Ibu menilai kesehatan mental di kalangan remaja saat ini. Ada nggak sih tantangan psikologis yang paling sering muncul di antara remaja sekarang? Kalau dilihat dari fenomena-fenomena yang ada ya, itu lebih banyak pressure untuk saat ini. Karena kan perkembangan zaman semakin ketat. Apalagi kalau di mahasiswa harus memikirkan tentang pekerjaan. Sedangkan pekerjaannya pun juga semakin rumit. Rumit dan mungkin pressure saat mau lulus ini harus kerja seperti apa. Bahkan lapangan pekerjaan kan yang sempit ya Bu. Mungkin kayak gitu ya. Iya betul. Kalau Alia sendiri ada ini nggak masukan atau pendapat dari Alia? Mungkin tadi masih masuk ke pencarian identitas diri ya. Nah kira-kira kesulitan pencarian identitas diri kalau dari mahasiswa itu kayak gimana aja sih? Kesulitannya biasanya kalau mahasiswa di awal-awal itu dia banyak mau coba macem-macem ya. Misalnya masuk ke BEM atau misalnya ke organisasi. Atau perlombaan ya Bu. Bentuknya. Bisa. Oke. Berarti peralihan-peralihan dan isu-isu tadi itu sangat menjadi beban mental ya untuk mahasiswa. Tadi kita udah dengar dari akademisi ini dari profesional sekarang. Aku mau dong dengar dari Bang Matthew. Sebagai mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Mahasiswa yang tahun lalu pastinya ada pandangan dan juga pengalaman untuk langsung terjun ke mahasiswa ya. Nah dari pengalaman selama menjabat nih. Kira-kira ada nggak sih permasalahan tertentu yang paling jadi perhatian utama? Kayak misalkan ada nggak sih stigma menyimpang seputar kesehatan mental atau kurangnya mungkin akses terhadap layanan dan juga dukungan mental? Oke. Jadi tadi thank you udah diingatkan lagi ya tahun lalu aku di P3M. Jadi memang awal pembentukan P3M pun kita salah satu fokus kita memang adalah kesehatan mental karena bagaimanapun di masa transisi teman-teman mahasiswa baru ya kan dari remaja ke dewasa banyak perubahan-perubahan banyak hal-hal yang mereka harus atau kita sama-sama harus adaptasi gitu kan. Nah dari memang sebenarnya kesehatan mental ini juga baru jadi isu yang di concern banyak orang itu baru-baru dalam berapa dekade terakhir gitu kan. Zaman dulu mah orang harus kuat, nggak ada itu. Sekarang malah kita Gen Z ini selalu dikaitkan bahwa kita adalah generasi stroberi. Oh betul. Gampang. Lembek ya. Lembek gitu. Padahal ya memang nggak bisa dipungkiri. Tadi Bu Kalsum udah singgung bahwa perkembangan zaman ini memang membukakan atau semakin memperbanyak tantangan bagi kita. Nah beberapa stigma tentang kesehatan mental bahwa banyak orang bilang kalau orang yang psikiater itu ya cuman orang yang gila gitu kan. Padahal sekarang justru lebih banyak orang waras gitu yang ikut terapi gitu. Nah jadi memang kesehatan mental ini adalah salah satu yang paling krusial lah gitu. Makanya P3M juga menitik beratkan program-program kampanye kesehatan mental ini sebagai salah satu program unggulan yang gimana kita mau menghidupkan semacam kondisi teman-teman itu setidaknya aware gitu. Meskipun mungkin banyak yang masih belum menindak gitu kan. Mereka udah ngerasa bahwa gue ada masalah nih di mental gue. Tapi mereka mungkin masih belum menindak lanjuti dengan menghubungi profesional. Tapi dengan mereka menyadari bahwa mereka sudah ada memiliki sesuatu yang berbeda gitu kan. Menurutku itu jadi salah satu hal yang cukup progresif gitu. Untuk sekedar menimbulkan awareness aja gitu sih. Tadi kan aku sempat, Mas Matthew sempat nyinggung tuh. Perihal kita meningkatkan awareness dan lain-lain. Nah ada gak sih dari pihak kampus yang mendukung kampanye kita? Kampanye terutama Mas Matthew kemarin pas di menjabat sebagai Menteri Pemberdaya Perempuan. Pastinya kita gak akan bisa bekerja sendiri gitu kan. Kita butuh adanya kerjasama dengan multi-stakeholder. Salah satunya kan pihak rektorat. Dimana mereka adalah pimpinan tertinggi. Bersama Ibu Dokri, Dokter Ia. Kita juga sering berkonsultasi dengan beliau. Beliau itu kan salah satu yang di bidang itu. Nah jadi memang bantuan-bantuan itu ada. Bahkan di UPN sendiri juga kita ada untuk konseling ya kan. Kita ada Bu siapa? Bu Rosna. Iya gitu. Ada website-nya kan untuk kita bisa konseling dan lain-lain gitu. Oke. Baik. Berarti ternyata kampus juga tuh udah punya ya. Udah punya wadahnya, udah punya ruangnya. Tinggal mahasiswa tuh lebih kenal lebih dalam. Makanya kemarin Mas Matthew itu menggaungkan lah untuk kampanye-kampanye-kampanye. Prihal Mental Health gitu. Oke. Baik. Mungkin aku mau lanjut lagi ke Bukal Sum. Aku mau nanya nih Ibu. Ada nggak sih dari Ibu prihal pendekatan yang paling efektif dalam mendukung para remaja agar tetap sehat secara mental sambil menghadapi tekanan akademik dan tantangan pendidikan? Biasanya kalau mahasiswa ini karena banyak kegiatan. Terus belum lagi ditanggung pressure-pressure dari luar ya. Itu jadinya untuk menstabilkan gitu ya. Itu bisa mencari hobi gitu. Kalau mencari hobi. Misalkan menggambar atau menulis gitu. Segera menulis tentang perasaan di hari itu, itu juga bisa. Jurnaling. Ya jurnaling. Karena itu salah satu yang paling banyak dilakukan. Karena mudah gitu. Selain itu kan tadi Ibu udah bilang ada jurnaling. Berarti itu termasuk salah satu strategi yang bisa kita pakai ya Ibu ya? Ya betul. Sebelum kita ke anak profesional misalkan, kita bisa mulai dulu untuk mencari cara yang lebih dekat dulu. Jadi kalau misalkan sudah jurnaling atau sudah nonton film dan sebagainya tapi masih ada perasaannya masih belum baik. Nah itu boleh bisa mulai untuk mendari pertolongan secara profesional. Berarti banyak banget sebenarnya cara-cara menarik untuk menyalurkan beban mental gitu. Boleh dong aku mungkin mau dengar dari Bang Matthew sendiri nih. Untuk mahasiswa akhir yang tugasnya makin lama makin berat aja nih kayaknya ya. Apalagi kemarin sempat ikut di organisasi juga sebagai di P3M. Pastinya ada beban tersendiri untuk menjaga nilai. Nah itu beban menjaga nilainya ini benar-benar mempengaruhi mental nggak sih? Pasti ya. Pasti. Untuk kita membalance antara akademik dan non-akademik. Organisasi kan jadi satu hal yang penting juga lah. Untuk jaringan. Untuk kita membangun soft skill, hard skill, dan lain-lain. Nah jadi memang harus ada balance. Dimana di akademik juga kita masih tetap bisa stabil. Di organisasi pun kita nggak meninggalkan tanggung jawab kita. Nah memang ini jadi salah satu tantangan khususnya untuk kita organisator-organisator kampus ya. Untuk teman-teman program-program yang teman-teman jalankan. Bagaimana kita bisa membuat. Kalau aku sih ada skala prioritas. Jadi memang sebelum aku berorganisasi kan aku kuliah gitu kan. Jadi kuliah ini jadi hal yang utama sebenarnya. Tapi bagaimana caranya untuk agar tidak terlalu terbebani oleh tanggung jawab. Dengan delegasi. Apabila kita nggak bisa contoh. Kita bisa delegasikan tugas kita, tanggung jawab kita ke teman-teman yang mungkin masih punya waktu kosong. Tapi jangan sampai akademik kita pun tertinggal. Karena bagaimanapun akademik itu jadi satu-satu yang paling krusial juga untuk kita ke depannya gitu sih. Oke berarti tadi kalau contohnya ada cara menarik seperti ini. Ada nggak sih kayak cara tertentu aja gitu buat menyalurkan stres gitu. Biasanya ngapain nih? Kalau aku sendiri ya tadi menarik banget. Memang banyak cara orang untuk menyalurkan stresnya. Ada yang melalui melukis. Ada yang olahraga. Ada yang ke gym. Kalau aku sendiri malah ke organisasi sih sebenarnya. Oh oke. Iya jadi. Stres kalau ada di situ. Betul. Stres. Mungkin ini karena extrovert ya. Orang extrovert kan energi kita itu kita dapat dari bersosial kan. Jadi kadang kesuntukan-kesuntukan akademik itu terlepaskan saat aku berorganisasi. Saat aku ketemu sama teman-teman yang lain dari berbagai jurusan. Kita ngobrol. Kita berprokeran gitu. Jadi energi ku malah dapatnya dari situ gitu sih. Berarti aku kira tadi kayak waduh ini organisasi pasti stres banget nih. Ternyata dari pandangan Mas Med sendiri malah itu bentuk merilap stresnya. Betul. Berarti keren banget nih bisa kita contohnya. Iya bisa banget dong. Biar kita juga kan kita masih menjadi orang inisator. Kita juga harus mengikut contoh lah. Biar kita tuh gak bosan gitu. Oke. Oke. Tadi kan kita udah dari Mas Medyo nih. Aku juga selanjutnya mau nanya ke Bukal Sung. Ibu tuh ada gak sih sejauh mana peran dukungan sosial seperti hubungan dengan teman, keluarga, atau kerabat dekat lainnya dapat membantu remaja mengatasi masalah kesehatan mental. Dan kebetulan tadi sudah dinotis sama Bang Medyo. Tapi menurut Ibu gimana? Baik. Tadi hubungan itu disebutnya hubungan dengan teman. Hubungan dengan teman, hubungan dengan keluarga, atau dengan yang lainnya. Itu bisa membantu sebetulnya. Jadi apabila kita misalkan sedang stress ya, terus mungkin cerita ke teman, atau cerita ke orang tua, itu bisa membantu. Karena orang tahu keadaan kita sebetulnya seperti apa. Tapi kalau misalkan, kadang kan ada beberapa orang yang dia tidak punya, tidak ada tempat untuk bercerita gitu. Nah itu bisa ke profesional, sebetulnya. Jadi tadi benar yang dibilang sama Bang Medyo itu, kalau ke psikolog itu bukan, kalau ke psikolog itu bukan karena gila gitu. Karena memang biasa ada sesuatu yang harus dibenahi dari dirinya sendiri, dan itu memerlukan bantuan dari profesional. Nah kan tadi sempat minggung profesional nih, aku penasaran, ada nggak sih kan mungkin profesional dalam kalangan kita nih, sebagai remaja, ah bayar, ah males kalau ke profesional. Nah ibu tuh, ternyata profesional tuh ada akses gratis nggak sih ibu, kalau di lingkungan kampus? Kalau untuk di lingkungan kampus sendiri, UPNVJ, itu ada counseling yang di IMO, dia gratis, jadi mahasiswa boleh langsung daftar aja, kan ada website-nya tadi udah disebutkan juga ya. Nah itu tinggal daftar aja, nanti akan dihubungi oleh admin-nya untuk penyadualan counseling-nya seperti itu. Selain mahasiswa juga, staff pegawai itu juga bisa untuk counseling. Boleh, jadi tidak hanya mahasiswa saja, tetapi dosen ataupun pendik itu juga boleh untuk counseling di counseling. Berarti buat teman-teman yang khawatir bayar atau seperti nggak gratis lah, nah ini di UPN tuh ada yang gratis gitu, jadi kalian semua tuh nggak perlu takut untuk curhat, untuk sekedar curhat tuh udah ada ruangan lah. Oke, selain dari itu sebenarnya berarti untuk menyampaikan aspirasi atau keluhan sebenarnya udah banyak banget ya atasnya. Di P3M sendiri juga kan sebagai wadah untuk aspirasi ya. Nah kalau dari Bang Matthew selama menjabat di P3M ini, kira-kira melihat dari teman-teman yang datang gitu ke P3M, orang-orang terdekat atau teman-teman atau keluarga ini sebenarnya paling membantu mereka nggak sih? Karena sebetulnya harusnya yang paling jadi di garda terdepan ya untuk membantu permasalahan kesehatan mental. Tapi kira-kira pengaruhnya sebesar itu nggak sih? Wah besar banget sebenarnya, besar banget. Jadi hubungan dengan teman, keluarga, rekan sejawat ya kan, rekan partner di organisasi ataupun bahkan pacar gitu ya, itu sebenarnya punya andil yang begitu besar dalam dinamika atau dalam isu kesehatan mental ini sendiri. Sekecil, sesimpel saat gini deh, kita kalau ada yang dengerin kita cerita pasti, jadi sekarang ini banyak orang, banyak orang listen to reply, bukan listen to understand. Nah, jadi kita membutuhkan memang orang-orang, teman-teman atau sahabat-sahabat, circle-circle kita, ring satu gitu istilahnya ya, yang memang mereka itu listen to understand. Kita cerita tentang hari kita, kita cerita tentang masalah kita. Mereka ya, padahal sebenarnya kita nggak butuh respon kan, kita itu sebenarnya nggak butuh respon. Banyak orang yang teman-temanku, staff-staffku tahun lalu gitu, yang kita akhirnya berusaha untuk menciptakan satu atmosfer yang sehat di BEM itu sendiri, di P3M, di mana kita bisa saling cerita, tanpa harus ada judging gitu-gitu kan. Jadi memang sangat pengaruh banget sih, gimana relasi itu mempengaruhi kesehatan mental. Tapi kalau misalkan nih, untuk teman-teman yang mungkin ada kendala di kesehatan mentalnya memang, nah, gimana caranya biar orang sekitar ini lebih aware untuk mendukung mereka gitu, agar mereka bisa mendukung permasalahan kesehatan mental ini. Ada nggak sih kira-kira program yang bisa disanangkan untuk orang-orang lebih aware gitu? Ya, tahun lalu kita ada kerjasama sama Maybelline New York, kita ada kerjasama sama Calm, kita buka untuk pendaftaran 400 orang di BTI, bayangin teman-teman, tapi yang daftar 700. Jadi sampai kita duduk-duduk di Lesehana, itu memang, itu nama program Maha Talk, Mental Health Talk, jadi kita ada program itu, Maha Talk, itu Brave Together with Maha Talk, kita bahas tentang bagaimana kita berani untuk berbicara tentang kesehatan mental, jadi kesehatan mental itu nggak satu hal yang kita anggap tabu lagi, seperti tax education kan, jadi kesehatan mental ini kadang orang banyak yang, apa ya, menunda atau membatasi dirinya untuk membahas itu, jangan sampai, sebenarnya gue gila gitu kan, atau banyaklah stigma, maslima buru tentang gitu, nah dari program itu, kita berusaha untuk, apa namanya, memberikan awareness, menyebarkan awareness, tentang kesehatan mental, bagaimana, ternyata, kita menjaga kesehatan mental itu, salah satu bentuk dari self love, salah satu bentuk dari investasi tadi, mungkin Hegel tanya, ada nggak sih akses yang gratis? Ada, tapi menurutku, kalaupun berbayar itu, kenapa tidak sebenarnya? karena itu investasi juga untuk kita gitu loh, itu sih. Udah, misalnya, tadi kenapa aku nanya itu, karena emang, banyak banget tuh kendala, kita tuh kayak, aduh sayang nih, psikolog mahal, mending, contoh aja ya, in case tuh banyak bilang, mending duduk di kursi Indomaret, bener-bener, itu tuh yang bikin males lah gitu, oke baik-baik, oke tadi kan, mas Metti udah nyinggung banget nih, itu penting banget, mulai dari pergaulan, teman, dan kita tuh butuh orang yang understand, bukan untuk replay, tapi memperhatikan, mendengar, dan lain-lain gitu. Oke, aku mau langsung nanya nih, ke Bu Kasum, karena Ibu ini selaku Satgas juga, yang baru, ada nggak sih institusi itu, berupa pendekatan seperti apa dari Satgas, untuk kesehatan mental? Kalau untuk kesehatan mental sendiri, sekarang, sepertinya nanti akan, ada program, ada program, ada program, seperti roadshow, Ibu ini nanti, akan mendatangi fakultas-fakultas, untuk, menjelaskan gitu ya, tentang, misalkan, mental health, atau, tentang, perkenasan seksual, karena kan banyak juga yang, belum terlalu paham, bahkan atasnya gitu. Oke, jadi, bakalan ada, konsep lah, yang baru nanti, dari Satgas itu sendiri. gimana nih? Oke, kalau misalkan banyak banget kan, berarti tadi fasilitas, dari Satgas, ataupun dari, sebenarnya dari lingkungan sekitar, juga bisa banget, mendukung teman-teman, yang mungkin memiliki masalah, di kesehatan mental. Tapi terkadang, tetap aja dari, penyintasnya itu sendiri, yang masih malu ya, yang masih takut, dan masih bingung, langkah awal yang perlu diambil, itu sebenarnya apa sih? Nah, kira-kira nih, menurut Bang Matthew, bagaimana, mereka bisa mengambil, langkah pertama, untuk mencari pertolongan? Jadi, first stepnya deh. First stepnya, mungkin, tadi yang udah, bukalsim juga singgung, mungkin, kalau memang, apa namanya, simptomnya, simptom bahasa Indonesia apa ya? Gejala. Gejala ya, betul. Gejala nya masih gejala yang, stress-stress ringan, segala macem, burn out doang gitu ya, mungkin bisa mengalihkan, ngedistract perhatian, ke hal-hal yang positif, yang produktif, kayak melukis, ngecat dinding, kayak ngapain kayak gitu kan, yang bikin, bikin refreshing gitu, tapi kalau ternyata udah, arahnya ke depress gitu kan, ya meskipun kita sebenarnya, gak bisa self-diagnose gitu kan, makanya kita butuh bantuan dari, profesional. Nah, langkah awalnya, adalah dengan cara ya, teman terdekat aja gitu, mungkin kita tanya informasi, atau kalau, adanya di lingkup kampus, ya langsung menghubungi, counseling tadi, yang tadi, bukas mudah jelaskan juga, karena menurutku, ini adalah salah satu, hal yang paling, bisa kita lakukan gitu, untuk, kita, menyelamatkan diri kita, menyelamatkan mental kita, agar kita juga ke depannya, mengaktualisasikan diri kita di, kampus juga bisa dengan maksimal, gitu. Karena, kalau dari permatalan kesehatan mental ini, juga sangat mengganggu, keseharian ya. Bener. Bener banget. Berarti, emang itu, awareness yang harus kita timbulkan lah ya, untuk kita tetap sehat, tetap, semangat lah, dalam menjalani, masa-masa kuliah gitu. Apalagi kalian nih, sebetulnya, kalau emang mau, menghubungi pertama ya, kita, bisa tuh, sebenarnya ada satgas, dan itu satgas kan, nggak hanya, tentang kekerasan seksual, tapi, sudah melingkupi semuanya, bu ya, mulai dari apa aja, Jadi, kalian untuk, bisa, promotifikan, jadi, saat ini, satgas PPKS itu, sudah berubah nama, jadi, namanya itu berubah jadi, PPKPT, kalau tidak salah. Jadi, yang sebelumnya, hanya berfokus kepada, kekerasan seksual saja, sekarang dia, melebar, menjadi, enam kekerasan, yaitu ada, kekerasan fisik, kekerasan sikis, kekerasan seksual, kemudian, diskriminasi, bullying, perundungan, dan juga, kebijakan yang, mengandung kekerasan, seperti itu. Berarti, itu, luas banget, bu ya, ampeg kebijakan, kebijakan juga, ada yang terbaru lah, seagat, seperti itu. Mungkin itu, raturan baru ya, dan itu, kita harus mengadatasi juga, teman-teman, kita juga harus aware, kita juga punya, yang tadi, Satgas PPKS, berubah menjadi Satgas PPKPT, ya, jadi, kalian tuh, harus tahu lah, lingkungan kampus tuh, ternyata, udah bisa menciptakan, ruang namanya sendiri, itu. Oke, sekarang. Oke, lanjut deh, aku mau tanya nih, Bema Tim, sekarang, kalau tadi kita udah bicara, dari Satgas PPKS, atau PPKPT, yang sekarang namanya, sudah berubah ya, nah, kalau misalkan, dari sudut pandang, P3M nih, dulu, kalau tantangan, kesehatan mental terbesar itu, yang dihadapi, oleh remaja di kampus nih, apa sih, kan tadi kita udah banyak banget, bicarain beberapa faktornya, ya, ada faktor sosial, akademis, atau tadi yang appearance, atau mungkin jati diri, nah, kira-kira apa sih faktor terbesarnya? Salah satu faktor, paling besar itu, mungkin, untuk remaja, yang menuju di bahasa itu, transisi ya, transisi, bagaimana banyak, shock culture gitu kan, shock culture, mereka mungkin dari daerah, atau bukan dari orang Jakarta gitu kan, tiba-tiba di Jakarta, atau dulunya masih di lingkungan SMA, yang tiap hari, harus pakai seragam, terus tiba-tiba, masuk kuliah, bingung, besok pakai outfit apa, dan gitu, banyak tuh, jadi memang, agak, ini ya, bermacam-macam sebenarnya, jadi, kesehatan mental ini pun, dari, aku baca tadi ya, dari, salah satu sumber WHO, jadi, kesehatan mental ini, kompleks sebenarnya, jadi, yang dialami satu orang, belum tentu juga, dialami sama orang lain gitu, meskipun, latar belakang yang sama, dan lain-lain, jadi, per orang itu beda-beda, jadi, tapi, untuk melihat dari polanya, memang, untuk di kampus sendiri, itu sebenarnya bertahap, untuk Maba, mungkin tadi transisi, kemudian masuk ke semester tiga, mungkin, lebih ke organisasi, atau, banyak tugas-tugas organisasi, rapat, segala macem, gitu-gitu, mungkin udah masuk semester tua, kayak aku ya, udah agak tua ya, kita udah masuk lah, bagaimana kita struggling, sama skripsi, lulus, kemudian nanti lulus, dari, atau sebelum lulus, tapi udah judisium, dan lain-lain, kita udah busing, mikirin karir, dan lain-lain, jadi, menurutku, untuk, faktor-faktor, di, perkuliahan ini, memang, akan selalu, berjenjang, jadi, jadi, memang gak bisa, disamaratakan ya, bener, oke, nah tadi kan, kita udah bicara, untuk penderitanya nih, tapi, kalau buat teman-teman, pendengar, misalkan, gimana caranya, agar kita semua, secara merata, bisa mendukung, teman-teman, yang mungkin, memiliki permasalahan, di keselatan mental gitu, ada gak sih, kira-kira, kiat yang perlu kita ambil, atau program, yang perlu kita jalankan, mungkin dari, langsung dulu kali ya, oke, gimana tadi, kalau untuk program, mungkin, bisa dimulai, dari, membuat poster, misalkan, poster, ya, kayak, tentang, kesehatan mental, misalnya, apa yang perlu, ciri-ciri, kesehatan mental itu, seperti apa, yang mental yang baik itu, seperti apa, kemudian, ciri-ciri yang, apa, kesehatan mental yang tidak baik, yang sudah, menunjuk, seperti apa, atau misalkan juga bisa, awareness-nya, selain itu, berupa, disorder-nya misalkan, agar, lebih, lebih familiar juga, karena kan banyak juga yang, belum familiar dengan, gejala-gejala, atau, dari, disorder, psikologis sendiri, berarti, disorder, berarti kan, penyakitnya, berarti kita harus, lebih, paham ya, ininya seperti itu, oke, aku kepos dikit deh, jadinya, karena kita bahas, di sini mah, aja, kalau misalkan tadi kan, kita udah bahas, kiat awalnya ya, kalau dari Bang Matthew, itu harus, mungkin ke teman-teman terdekat, atau, kegiatan-kegiatan positif, nah, untuk berlanjut, ke segi profesionalnya itu, apa sih, indikasinya, kira-kira, yang paling, yang paling dasar lah Bu, atau, kita tuh, kita ada, alarm poinnya, biar kita tahu juga, di suatu, seperti apa, kalau untuk ciri-ciri, misalkan, kalau kita ambil contoh, yang paling, banyak sekarang depresi ya, jadi, kalau depresi itu, dia merasakan, perasaan depresinya itu, dalam waktu, yang lama, jadi, sebetulnya kita, masing-masing manusia ini, bisa, merasakan depresi, walaupun, belum ada di suatu, cuma merasakan saja, gitu, ya, atau, misalnya, merasakan, kecemasan, seperti itu, nah, tapi, kalau misalnya, perasaan itu, muncul, sampai, dua minggu, atau lebih, terus-menerus, nah, itu, mulai, kita harus sudah mengalami, berarti, ini ada sesuatu, gitu, atau, misalkan, kadang, gejalannya, tiba-tiba, datang lagi, tiba-tiba, kita cemas, padahal, lagi, misalnya, kita lagi santai aja, tapi tiba-tiba cemas, aku tiba-tiba, menjadi sedih, kalau misalnya itu, berlangsung dalam, waktu yang lama, itu, kita sudah harus mulai, untuk, misalkan, reach out, misalnya, ke teman, atau, ke keluarga, atau, bisa langsung juga, ke profesional, seperti itu. Oke, berarti, boleh banget dong ya, kita reach out, kalau kita sudah mengalami, gejala-gejala, yang mungkin, mengganggu keseharian, gitu, tapi kalau dari bang Matthew nih, pernah gak dulu, di P3M gitu, ada teman-teman, yang datang dengan, gejala-gejala seperti itu, atau mungkin, membutuhkan bantuan, kayak, aduh, aku merasa kecemasan, udah lama banget nih, atau depresi lama banget, ada gak ya? Ada, ada, memang beberapa dari, staff-staffku, memang, kita sering, jimit guys, kita sering jimit, kita sering, sekedar cerita-cerita, gitu, gak ngomongin proker, gitu ya, kalau yang ngomongin proker, langsung di kick, gitu, jadi kita, hari-harinya live update, gitu, gitu kan, memang ada beberapa yang, mereka dengan terbuka, ngomong, ada gangguan kecemasan, ada depresi, dan lain-lain, dan, jujur juga, sudah, apa, menghubungi profesional juga, gitu, jadi, lingkungan-lingkungan seperti ini, sebenarnya, yang sehat, gitu kan, sekarang, banyak bertebar di mana-mana, toxic relationship, gitu kan, itu kan, gak cuman hanya, kita dengan pasangan doang, tapi dengan teman-teman juga, jadi memang, bagaimana cara kita, menciptakan sebuah relasi, sebuah pertemanan, sebuah circle yang sehat, kita bisa terbuka satu sama lain, gak saling menutupi, dan gak ada, saling menghakimi juga sih, dengan depresi, dengan cerita tuh, bisa berkurang lah depresinya, cuman aku mau nanya nih, ke Bu Kasum, kalau kita, merasakan depresi yang berlebihan, dan terus-menerus, itu tuh ada gak sih perubahan, sikap, atau, nanti, otak kita tuh seperti apa lah Bu, Biasanya kalau, sudah mulai, yang saya sebutkan tadi, itu, nanti biasanya, ada perubahan, di aktivitas sehari-hari, terus, misalkan, contohnya, kita saat ini, misalkan, ada kelas nih ya, rasanya tuh bener-bener, gak bisa bangun gitu, bener-bener, maunya tiduran aja, itu kan mengganggu kan, nah seperti itu, jadi ada perubahan perilaku, di keseharian, seperti itu, ada juga perubahan, di relasi sosial, misalkan, biasanya nih, contohnya, orangnya, ada orang, dia biasanya, dia santai pembawaannya, terus tiba-tiba, dia lebih sensitif gitu, jadi dia, lebih mudah marah, lebih mudah sedih, emosinya, lebih mudah untuk, meledak-meledak, meledak-meledak, iya, itu, dari tinggi, misalnya, ini ya, daerah tinggi, oh, iya, santrum ya, santrum, dikit-dikit santrum, oke, baik, oke, tadi kan udah, dari sisi, ininya nih, aku udah banyak denger banget, udah banyak tau, berarti ada perbedaan, antara perilaku, kalau males itu, masuk ke depresi atau bukan? Rasa malas? Kalau malesnya, cuma, hanya, di saat itu saja, itu, itu hanya perasaan, perasaan malas aja, ya, kalau bisa berkepanjangan, nah itu, waduh, bisa dikategorikan, tapi, kita juga gak boleh, self-dain mas juga, tadi, gitu, jadi, kalau misalnya, ngerti-ngerti kayak, itu kok, ngapa-ngapain, males ya, padahal, ini harus dilakuin, gitu, tapi, karena perasaannya itu, jadi, terganggu, terganggu, jadi, kalau terus-menerus, baru itu bisa dikatakan, ada disorder, ada gejala, ada gejala, dan itu, harus dikonsultasikan segera, gitu, oke, oke, tadi, kita udah banyak denger banget, dari, mulai dari, Mas Matthew, dan juga pandangan, Bu Kasum, tentang pentingnya, menjaga kesehatan mental, serta, alarm-alarm apa saja sih, yang akan, itu tuh penting, untuk dikonsultasikan, ada disorder, terus ada depresi, yang berkelajutan, perubahan sikap, serta, cara kita beraktivitas, dan relasi sosial, itu bakal berubah, gitu, nah, bener banget, di lingkungan kampus ini, keamanannya, termasuk dalam hal, mencegah, dan menangani, berbagai, bentuk kekerasan, baik dari kekerasan seksual, atau fisik, atau diskriminasi, dan ini berperan besar, ya Ibu, dalam, kesehatan mental mahasiswa, nah, banyak sekali, mahasiswa yang mungkin, merasa tertekan, atau takut gitu, karena lingkungan yang tidak aman, dan ini bisa berdampak serius, pada kesehatan mental mereka, oke, kebetulan juga, kami denger juga, kalau Bu Kasur sendiri, merupakan kan tadi, udah kita notice, salah satu anggota, PPKS, Satgas PPKS, terus satu anggota tugas, pencegahan, penanganan kekerasan seksual, lingkungan kampus, nah, itu kan pasti seru banget, Bu Ibu menjadi bagian dari, salah satu Satgas PPKS, nah, ada gak sih, cerita keseruan saat Ibu, pas dilantik itu seperti apa? Saat dilantik, kalau keseruannya, lebih ketika diskusi ya, jadi waktu diskusi itu, saya merasakan, orang-orang yang di Satgas itu, dia sangat, konseng dengan, yang lain-lainnya tadi, jadi, kalau lagi diskusi untuk, program kerja itu, rasanya, menarik nih, jadi semangat, karena semuanya, misalnya, sama gitu, dia memiliki tujuannya sama, seperti itu, oke, dan juga menarik, karena, dia kan dari, berbagai ini juga ya, ada dosen, ada tenis, ada masis itu, jadi, saya rasa kolaborasinya tuh, akan, bagus sekali, karena mencakup semua, bagian dari, perguruan tinggi, oke, karena tadinya kita juga udah, itu pasti seru banget ya, maksudnya, memiliki beban, bukan beban, tapi tanggung jawab, untuk kita lebih aware, kita lebih peduli, terhadap, lingkungan kampus kita sendiri, menjadikan itu ruang yang aman, nah, kita gak kerasa juga nih, kita udah sampai di penghujung, podcast pada hari ini, saat tidak pendengar, setelah kita ngobrol, panjang lebar, kira-kira, pembahasan seputar kesehatan mental remaja, membuka perspektif baru gak nih, buat kalian, bagi aku pribadi sih, bagus banget, dan ini pembahasan yang tadi, itu bener-bener, insightful pastinya, yang terutama pada dari sudut mana, psikologis, serta yang disampaikan oleh, narasumber kita, dan mulai tadi, Mas Med sendiri, itu dari sisi sosialnya, sebagai, tadi mulai di notice, dari kita berteman, itu tuh bener-bener, relax stress, kita biar, kita tidak depresi, dan lain-lain, nah, dan tadi kita, dari Mas Med sendiri, sempat nyinggung tentang campaign, nah, kita juga tuh, punya campaign-nya mas, dan, dan di P3M sendiri, ada namanya, suaka ex tanggap, suaka itu, suara kesatria, berkolaborasi dengan, konten-konten, kesehatan mental, sebelumnya itu namanya tanggap, jadi, kita menutup tangan dulu, ya sih, dan ini berlakuin, kemarin, masa saat, kita memperingati, hari kesehatan mental sedunia, jadi, buat kalian semua, yang penasaran, bisa cek, di Instagram kami, kalau UPNPJ, oke deh, aku juga setuju banget, banyak banget insight, yang kita dapet tadi ya, dan kalau, pemahaman dari KMTV ini, juga membuka, mata kita, tentang tantangannya, dihadapi mahasiswa, secara langsung, gitu ya, dan diskusi ini, benar-benar jadi, dimanda, kalau menjaga kesehatan mental itu, penting banget, dan kita juga bisa aktif, mencari dukungan, ketika kita merasa butuh, oke, karena tadi kita udah, udah mulai, ini udah mau, penutupan lah, ada gak sih, closing statement, dari, dan sumber kita berdua, boleh nih, mulai dari, buka selalu dulu, oke, baik, jadi untuk kesehatan mental ini, terutama untuk emajah, kita harus, kita harus lebih aware, walaupun sebetulnya, generasi sekarang, bisa saya bilang, dia sudah aware ya, tapi, saya rasa perlu lagi, tambahan, dan juga, solusi-solusi, agar kita bisa, lebih menjaga, kewarasan kita lah, karena kan, pressure-nya juga, semakin banyak, dan juga, menurutnya, sebagai, di satu lingkungan, ini kita harus, saling, membantu, ya, karena, kita sebagai manusia, kan tidak bisa, hidup sendiri ya, jadi, kita harus, jadi, kalau misalnya, kita ada kesulitan, atau apa, sebaiknya, reach out ke, orang yang bisa kita percaya, oke deh, kalau, keren banget ya, closing statementnya, kalau dari, Bang Matthew nih, apa nih, kita mau denger banget nih, apa closing statementnya, oke, memang, gangguan mental, gitu ya, gangguan mental itu, bisa terjadi, karena banyak faktor, mulai dari, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor pertemanan, atau bahkan, ketidakpuasan, dengan diri sendiri, gitu kan, atau bahkan merasa, ada perasaan tidak berharga, atau bahkan banyak penyintas-penyintas, kasus kekerasan seksual, juga mengalami itu, karena mereka merasa guilt, gitu ya, merasa bersalah, atas kasus yang ditimpannya, bahkan mereka sebagai korban, kemudian terjadinya, refektimisasi, dan lain-lain, nah, aku cuma mau bilang ke teman-teman, sekarang yang sedang berjuang, teman-teman semangat, teman-teman gak sendiri, you're not alone, gitu ya, banyak, sekarang kita harus bisa kerjasama, dengan multi stakeholder, dari kebijakan yang dibuat pemerintah, atau dari kampus sendiri, bahkan BEM, gitu ya, bahkan kakak-kakak, teman-teman P3M, gitu ya, dengan mengadakan kegiatan ini, jadi salah satu, bentuk kepedulian kita, kepada teman-teman, karena siapapun kalian, siapapun kamu, kalian semua, atau kamu berharga, gitu, sebuah permata itu, kalau dilempar ke kotoran sapi, itu bakal tetap jadi permata, jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, teman-teman akan jadi permata, akan berharga, mungkin itu sih, kita harus punya value, oke, aku disini, sama Alia, mau mengucapkan, terima kasih banyak, sebagai, udah berkenan lah, sebagai narasumber, mulai dari Bukasum, dan Mas Matthew, dan Bukasum, yang sudah berbagi wawasannya, dari sisi psikologi, dan Mas Matthew, dari sisi, mahasiswanya, dan pernah menjabat juga, sebagai, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Mahasiswa, nah, buat, kasih, bisa tidak terdengar, yang sudah setia, stay tune, dan ikut terus, kita udah ngobrol banget nih, dari tadi, untuk, saksikan lah nanti, episode kali ini, oke, dan semoga nih, harapannya diskusi kita, bisa membuat, bisa membuka, ruang obrolan baru, dan menjadi inspirasi, buat kalian semua ya, dan untuk teman-teman, jangan pernah ragu, untuk cari dukungan, kalau kalian merasa, membutuhkan ya, karena meminta pertolongan, itu bukan tanda lemah, tapi, langkah awal yang berani, akhir kata dari aku, Hegel Desa Zaleta, dan aku, Walia Moza Kusuma, selaku moderator, mewakili seluruh tim, suara kesatria, pamit undur diri, mari kita berjuang, untuk menciptakan dunia, yang usia penduli, inklusif, dan berdaya, selamat menikmati,